Selamat sore Sobat Kicamania dimanapun kalian berada Kembali di video ini kita akan menampilkan teman kita penangkar murai batu di jalan Merapi Merapi ujung kota Bengkulu Nah kebetulan kita temui di lapangan dia membawa murai usianya 2x mabung Dapat juara 1 mainnya seanteng Nah sebelum lanjut di video ini Sobat Kicamania akan kita tampilkan bagaimana burung ini kerja di lapangan Bagaimana dia kerja dengan bagus ya rapi kemudian tidak ada pelanggaran Nah disini juga kita melihat mainnya anteng macul macul sujud sujud wajar Karena dia masih ada darah seri F Nah seperti yang dikatakan Bapak Wawan melalui wawancara kami Seri F nya itu sudah disilang lagi dengan murai batu Bengkulu Dan juga ada bercampur dengan terah murai batu Larwo Nah jadi Sobat Kicamania kalian bisa lihat sendiri ya Gaya mainnya gaya taruhnya macul macul sujud sujud Nah ini juga akan kita sampaikan bahwa Bapak Wawan ini mempunyai settingan khusus Untuk murai batu seri F seperti ini yang sudah disilangkan dengan murai batu Bengkulu Jadi settingannya ini berbeda Pertama kali kita mendengar settingannya memang dari Bapak Wawan ini Nah kebetulan video ini adalah kiriman langsung dari kamera Bapak Wawan Dia mengirim ke kami ya Karena dia memvideokan ini dari awal sampai akhir Nah jadi murai batu ini ada settingan khusus kata Bapak Wawan dan berbeda dengan murai batu lainnya Jadi settingannya ini nanti akan kita sampaikan di pertengahan video sampai di akhir video Langsung dari Bapak Wawan yang akan menyampaikan bagaimana settingan murai batu seperti ini Nah kemudian Sobat Kicamone disini kita sampaikan Inilah gunanya murai batu terah kualitas yang sudah disilang-silang Nah jadi untuk terah kualitas murai batu yang sudah disilang-silang Itu penangkar berlomba-lomba zaman sekarang ini mencetak terah kualitas Jadi umpamanya kalian membeli murai batu kualitas ya Hasilnya juga bagus dan berkualitas Nah kami sarankan buat kalian pemula walaupun kalian pemula Belilah murai batu dari terah yang jelas Belilah ke penangkar murai batu yang sudah punya nama Dan bisa mengangkat derajat kalian di lapangan Artinya burung itu membawa kualitas dan kalian bisa mendapatkan juara Nah melalui video ini juga akan kita sampaikan kebenaran dan kenyataannya Sobat Kicamone Di dunia ternak burung murai batu Ya penangkar zaman sekarang ini mencetak kualitas itu tidaklah mudah Dan kebanyakan pembeli itu kurang mengerti Oleh karena itu kita tampilkan di video ini kita sampaikan Bahwa seorang penangkar burung murai batu itu tidak berhenti berkreasi Jadi ini salah satu bentuk kreativitas penangkar Karena pada zaman sekarang ini tidak menutup kemungkinan Sobat Kicamone Ya banyak juga teman-teman kita yang mengatakan di grup sosial media Harga murai batu bisa hancur bahkan bisa seperti lobot Menurut kami itu tidak benar karena pola makan dan makannya saja sudah berbeda dengan burung lobot Murai batu makanannya sudah mewah Pakannya memang tergolong mewah Seperti jangkrik, kroto, dan aneka ulat, cacing, dan lain-lain Nah semua itu biayanya mahal Wajar burung murai batu tetap bertahan dengan harga yang mahal Nah salah satu keuntungan pemain membeli burung murai batu Walaupun dia membeli dari trotol ketika mendapatkan juara Apalagi di event-event besar Sudah banyak juga tawaran dari pemain-pemain lain Nah itu menambah kualitas untuk orang yang merawat burung Jadi ada semangat kalau kita merawat burung murai batu Nah oleh karena itu beli burung murai batu ini kepenangkaran yang jelas Kalau kalian membeli burung murai batu ke tempat yang tidak jelas Apalagi kalian tidak tahu perbedaan mana jantan dan betina Dan kalian tergiur beli murah, beli gamblingan, beli prediksian Nah itu sama saja kalian belum mengerti ya Bagaimana nikmatnya main burung murai batu Burung murai batu ini kalau di rumah kita bisa menikmati kicauannya Sambil ngopi sobat kicauannya Sambil kumpul-kumpul dengan teman-teman kita Nah nilai plusnya adalah ketika kita membawa burung murai batu itu ke lapangan Dan bisa mendapatkan juara Tentu saja harganya naik dan bisa ditawar lebih mahal Artinya disini kalau penangkar burung murai batu sangat diuntungkan Apalagi penangkar burung murai batu mencetak kualitas yang bagus dari terah yang bagus Dan kemudian untuk para pemain burung murai batu Ya pembeli khususnya ini Yang sudah merawat dari trotolan Mereka punya kebanggaan tersendiri Dan banyak juga kita bisa melihat di youtube ya sobat kicauannya itu nyata Ada orang-orang yang merawat burung dari trotolan sampai dia bisa menjuarai di beberapa event Kemudian bisa ditawar sampai ratusan juta Bahkan harganya bisa mencapai miliaran Nah itulah keuntungannya Nah untuk harga trotolan di penangkaran teman kita ini Ya ini tadi coba-coba ngetes murai tangkaran sendiri Nama burungnya pulgar Usia 2 kali urakan dari mutasi Alhamdulillah hari ini dapat nomor kecil di nomor 1 Kalau murai ini sudah termasuk F Cuman seri F nya ada darah larwo Bengkulu Larwo bengkulu Terah bengkulunya lebih keindukan Kalau harga trotol kita di Rp 2.500 Full masteran 2 bulan up ya Sebelumnya belum ada latihan-latihan aja Ya perdana Murai ini perdana di murai kicau Dapat jual 1 Kalau settingan harian Jangkri 5 Cacing 6 Pagi sore Enggak pakai kroto Enggak pakai ulat Kalau settingan omba Hamin 1 Pagi Jangkri 5 Mau berangkat 5 Sampai lapangan Ablak Kasih jangkri 2 Tutup Begitu sampai langsung ablak Biar dia bongkar-bongkar dulu kan Kasih jangkri 2 3 sesi sebelum main Kasih jangkri 2 Umbarnya Hamin 3 sebelum main Sebelum hari H Umbar sekitar 3 jam Biarkan dia mandi Lari-lari sendiri Terbang-terbang sendiri Tanpa makan-tambah minum Tanpa makan-tambah minum Di sore hari Burung ini gak bisa kena panas Penjemuran cuma sauna Di Hamin 1 Ya Harian Harian gak Pul krodong Tidak Tidak main jemur Tidak main kroto Tidak main ulat Nah ini penangkaran murai batu Teman kita Bapak Wawan Sako Bitpam Di Jalan Merapi Ujung Kota Bengkulu Jadi murai batu Di sini Tangkarannya ini Loloh Induk Sobat Kicau Mania Nah kalian bisa lihat ya Anakan murai batu Di sini Sehat-sehat Jadi kalau kalian minat Atau kalian masih Daerah Kota Bengkulu Dan sekitarnya Boleh langsung Mampir ke rumah Bapak Wawan Nah dia menangkarkan Burung murai batu Ini di belakang rumahnya Nah ini juga sebagai edukasi Buat para peternak pemula Banyak komentar Di Youtube kami Ya kita melihat Komentar-komentar kalian itu ya Sekarang zamannya susah Untuk ternak burung murai batu Apalagi penjualan Dan pemasaran Jadi intinya Sobat Kicau Mania Kita ternak burung murai batu Ini jangan takut Dengan rejeki Ya Rejeki itu Tidak akan tertukar Oleh karena itu Kita harus berusaha maksimal Seperti halnya Kita mempersiapkan Persiapan itu Harus matang Di zaman sekarang ini Penangkar berlomba-lomba Mencetak kualitas Jadi kalian itu Harus punya terah kualitas Itu intinya Agar bisa bersaing Produk di lapangan Nah mungkin kalian sering Melihat postingan-postingan Di grup burung Ya Di kota kalian Itu ada yang Banting harga Ada yang harganya Hancur Menurut Para pemula ini Ya Yang masih awam Tidak tahu tentang Kualitas murai Nah kita sampaikan Di video ini Murai batu itu Tergantung kualitas Buktinya banyak juga Para peternak yang sudah senior Sudah punya nama Tetap eksis Ya mencetak produk Dan kualitas Selalu ada laporan juara Dari pelanggan-pelanggannya Nah dia bertahan harga Masih tetap hidup Sampai dengan sekarang Penangkarannya itu Maksudnya Nah jadi penangkaran kita itu Untuk seiring zaman ini Harus ada persiapan yang matang Zaman sekarang Persaingan semakin edan Dan harga burung murai batu Juga banyak yang telah rusak Oleh para peternak Yang tidak bertanggung jawab Nah banyak para peternak Yang tidak bertanggung jawab Ini seperti halnya Dia selera punya keinginan Untuk ternak burung murai batu Tetapi kalau dia Tidak mendapatkan kualitas Dia banting harga Dia jual kondisi cindilan Ya dijual dengan harga Seperti yang harga miring Harga ambil banyak Kali banyak Seperti itu ya kan Ambil diglodok Nah itu menurut kami salah Secara seperti itu Ya itu sama saja Tidak mau bersaing Nah itulah tadi sedikit Wawancara kita Sama Bapak Wawan Mengenai Nama penangkarannya Dan juga nama burungnya Jadi burung ini Settingannya Kalian dengar sendiri tadi Ya kan Jadi untuk umbarnya Hamin 3 tidak banyak disetting ya Kalau untuk pencemuran Jarang dijemur Nah ini contoh nyata Ada burung yang jarang dijemur Bisa juara Tampil performnya bagus tadi Oke Sobat Kicamannya Itu saja Video kita kali ini Sampai jumpa di video yang selanjutnya 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 Sampai jumpa di video yang selanjutnya